Atau baca ulangnya. Di sini kan ditunjukkan size of integer in this compiler is for address renal adalah ini. Nah jadi itu ini kan, dia mau menampilkan bahwa address dari renal itu adalah 6487552. Nah ketika misalnya nanti kita masuk ke logika for, dia akan menampilkan address dari masing-masing re, kayak gitu. Ini kenapa 4? Karena batasnya kan 5. Ketika dia nanti melakukan increment, I++, ini kan kalau I++ kan artinya I sama dengan I tambah 1, kayak gitu. Ketika dia misalnya 0, berarti dia masih memenuhi bahwa 0 lebih kecil dari 5. Nah saat dia sudah 4, ternyata dia masih memenuhi, maka akan dilakukan print. Print terhadap alamat dari si re. Kemudian saat dia looping lagi increment, maka tidak akan memenuhi lagi dia syaratnya. Karena itu dia sudah sama dengan 5 kan. Sementara syaratnya itu I lebih kecil dari 5. Nanti ini gampang aja kok, nggak usah terlalu dibawa rumit. Nanti kalian tinggal pindahkan untuk program pertama ini di editor teman-teman sekalian. Oke, nah jadi tadi abang bilang itu akan menampilkan alamat yang saling berdekatan itu. Di sini bisa dilihat bahwa alamatnya itu indeks nilainya. Ini 648, 7556, ini 560, 564, 568. Nah itu yang mau ditunjukkan dari kode program ini. Bawasannya, program ini akan menunjukkan bagaimana elemen suatu array disimpan pada memori yang berdekatan. Nah itu pengantar untuk program yang pertama ya, dek. Kemudian untuk program yang kedua, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat array satu dimensi kan, kayak gitu, dek. Nah, jadi di sini diberikan sebuah variable I, dia diinisialisasi dengan variable I. Kemudian dia diberikan deklarasi array bertipe integer yang terdiri dari 10 elemen. Artinya kalau disebut dia integer A10, maka kita hanya bisa menambahkan elemen ataupun input data sebanyak 10, kayak gitu. Ketika sudah 11, dia itu udah salah, kayak gitu. Karena dia nggak sesuai lagi dengan yang sudah dideklarasikan. Nah, cara pembacaannya itu gimana, Bang? Kayak gitu. Ini biar Abang sekalian tampilkan aja ya hasil compiler-nya. Single game channel. Ini pada, masih pada ngikut kan, dek? Ngikut, Bang, ngikut, Bang. Si, ya, dikantas. Kita serius dulu perhatikan ya, di seberi lah. Nah, jadi, kalau untuk yang program kedua ini kan, teman-teman. Jadi, kita kan diberikan pertama itu dideklarasikan ada 10 array yang bisa ditampung. Ada 10 elemen yang bisa ditampung dalam array kita yang namanya A, kayak gitu. Nah, di sini pertama dideklarasikan ketika, misalnya, dimulai dari I sama dengan 0. Kemudian dia akan menyimpan, di program itu akan disimpan indeks AI, kayak gitu. Nah, jadi, increment ini akan menyebabkan dia nanti akan melakukan looping, penambahan 1. Karena I++ sama dengan I, sama dengan I tambah 1, kan, dek? Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa menampilkan ini, Bang? Kayak gitu, kan, dek? Nah, jadi, itu dari sini. Tadi kan ini kan, dadi apa kan lah semua? Dadi looping lah dia, kan? Saat I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 10, kan, memenuhi, kan, memenuhi syarat. Kemudian dia turun ke sini. Berarti ini kan A0 sama dengan 0 tambah 10, kayak gitu. Maka dia 10. Maka A0 sama dengan 10. Oke. Kemudian dia lanjut lagi nih. I++. Sekarang I-nya udah 1. 1 kan lebih kecil dari 10. Kemudian disimpan lagi dia. Untuk A1. Tadi I-nya berapa, dek? I-nya 1, kan? Iya, Bang. Makanya tadi untuk A, I sama dengan I tambah 10, maka A, I sekarang berapa nilainya? 11. 11. Nah, jadi ini dia di sini masih menyimpan. Masih menyimpan, ya. Belum ditampilkan. Di sini kan nanti dia bakal ditampilkan yang udah dilakukan tadi nih. Uji coba kayak gitu. Jadi kan di sini kan disebut I0, I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10. Kemudian I++. Pertama tadi kan untuk I0, tadi kan udah kita simpankan bawah A0, itu kan 10 kan, dek? Makanya nanti dia bakal ditampilkan dia di sini kayak gitu, C10. Kemudian saat dia looping lagi, ini kan looping. Di I++, increment. Saat dia I-nya 1, maka dibandingkan lagi apakah A1 lebih kecil dari 10. Saat dia memenuhi, maka dia akan memanggil lagi. Tadi A1 berapa disimpan? C11 kayak gitu. Maka dia di sini dibawa 11 ke sini. Nah, jadi yang perlu dipahamin untuk prosedur pembacaan programnya ini dari teman-teman sekalian, itu secara struktural artinya, dia itu kebawah kan kayak gitu. Cara pembacaannya, eksekusi programnya. Dimulai dari sini, kemudian ke sini. Nah, ketika dia udah memenuhi seluruh kondisinya, maka sistemnya akan berhenti pause kayak gitu. Sampai kedua program ini ada nggak pertanyaan dari adik-adik sekalian? Masih mengikuti ini kan? Masih bang, masih bang. Ya, siapa yang ingin bertanya, adik? Albert bang. Iya bener. Kayak abang bilang kan, dia biasanya ada prosesnya kan dari atas ke bawah kan, bang. Kalau gitu bang, kalau misalnya print for yang di line 16 itu kita hapus, kita masukkan ke yang line ke 14 itu tetap sama atau gimana, bang? Nggak perlu kita pakai for E sama yang mana lagi. Ini? Kita hapus? Iya, bang. Iya. Kalau menurutmu kira-kira nanti gimana asal dari? Kalau menurutku kan, bang, dia kan udah disimpannya di sini. Nah, setelah udah disimpannya yang di line 12 ke 13 itu kan, dia tinggal nge-printkan aja gitu, bang. Tapi nggak tahu sih, bang. Berarti kayak gini ya, yang udah bang buat ini kan? Iya, bang. Iya, bang. Maksudnya gitu, bang. Ya, bang ngerti, bang ngerti. Ini kalau kita compile-nya. Ada nggak yang tahu ini kenapa kayak gini hanya satu yang tertampil? Karena si AI-nya belum tersimpan mungkin, bang. Nah, jadi kalau yang kemarin-kemarin kan untuk kita menggunakan fungsi for, kita kan nggak ada bicara tentang R ya kan, D kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengimplementasikan array, ataupun mau memanggil nilai array-nya, jadi memang prosesnya itu kayak gini deh. Pertama, dia akan disimpan dulu kan, disave. Sebelum ditampilkan, dia bakal disave. Oke, udah bang ajaknya tadi. Nah, ketika misalnya di program itu, ataupun di... bukan program sih. Di komputer kita sebelum ditampilkan, dia itu udah nyimpan. Untuk A1. Tadi ini kan 10 kan. Berarti kalau A9, berapa nilainya? 19 kan. Berarti dia ini kayak gini kan dia pembacaannya. Nah, semuanya ini array-nya itu udah disimpan ini nilainya. Nah, kemudian untuk ditampilkan dia di layar, tentu kita menggunakan ini kan kayak gitu. Makanya tadi dia disini kita... kita apa kan? Kita panggil array-nya. Nah, sementara kan kalau misalnya menggunakan printf biasa kan, misalnya kayak gini, printf persen d. Kita langsung panggil aja misalnya nama variable yang akan gitu si i. Kan kayak gitu biasanya kalau menggunakan printf kd. sementara kalau kita menggunakan array ini, kita belajar tentang array. Yang bakal dipanggil dia itu bak. Ini nilai apa, array-nya kayak gitu. Jadi array-nya ini tadi kan merujuk ke sini tadi dia. Paham ya, Bert, ya? Paham, Bang. Oke, thank you deh pertanyaannya. Teman-teman yang lain gimana? Paham nggak, Ji? Paham, Bang. Bang, izin bertanya, Bang. Ya. Gimana dia kalau misalnya sering, Bang? Kayak ada soal kami kemarin waktu lomba himatek itu, Bang. Pakai array, kata Bang Irwan kan. Kami belum ngerti, Bang. Dia yang belum mengampilkan pakai array, katanya, Bang. Cara pengerjaan soalnya harus pakai array, katanya, Bang. Sementara kami belum masuk update, Bang. Belum masuk array. Pakai array, katanya. Iya. Dia menampilkan positif, nol, negatif, gitu, Bang. Positif, nol, negatif. Iya, kita masukkan angkanya kan. Misalnya, kan, min 1. Dia dideteksi lah dia. Misalnya, itu berarti negatif. Dilakukan pengecekan. Berarti pakai if, kan, Bang? Iya, betul. Untuk kombinasi ke array ini gimana, Bang? Kalau kita misalnya menggunakan stringnya kayak gitu, ya. Iya, Bang. Kalau teman-teman yang lain, apa? Ada nggak solusi kayak gitu kalau misalnya kasusnya kayak gitu menggunakan array? Kalau abang pribadi, belum abang coba atau belum dapat gambaran juga sih, Joseph, kalau misalnya implementasikan misalnya tipe datanya string, kan, kayak gitu. Kayak yang kau bilang tadi, kan, De. Dimana caranya kita menggunakan array untuk menampilkan positif, minus, sama, nol, kayak gitu, kan. Joseph, dari maksudnya. Iya, Bang. Nah, itu nanti kita, nanti bisa abang cari tahu jawabannya dulu, ya, De, ya. Biar kita fokus ke sini dulu, ya, Just, ya. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Nah, jadi itu tadi program dua, kan. Yang pertama tadi tuh kalian pindahkan kode programnya. Kemudian untuk program kedua ini, De, kalian juga pindahkan programnya kayak gitu di editor kalian masing-masing. Nah, untuk program ketiga ini, ini merupakan modifikasi dari program kedua, ya, kayak gitu. Ini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah array kayak gitu di input. Jadi, ini kan yang disebutkan dibaca dari inputan pengguna. Nah, kalau misalnya kita eksekusi ini programnya, ada enggak yang punya gambaran kira-kira nanti hasil eksekusi program ini gimana? Apa tadi, Bang, pertanyaannya? Tanya-tanya ada enggak yang punya gambaran kira-kira nanti hasil eksekusi programnya? Tadi kan dibilang ini merupakan modifikasi dari program yang kedua, kan, kayak gitu. Ini program yang kedua tadi. Kemudian ini merupakan modifikasinya. Di sini kita menggunakan inputnya, gitu. Kalau yang di sini tadi kan dia enggak menggunakan input, kan, De? Dia langsung nge-print aja, kan? Nanti kalau contohnya dimasukkan angka 3, berarti nanti yang di-print itu 10, yang di-print itu 10, 11, 12, 13. Itu, Bang. Ini udah Bang coba, Bang tes, ya. Nah. Jadi, siapa tadi yang berpendapat, De? Siapa tadi yang kaki-kaki pendapat? Julianti, Bang. Julianti. Itu tadi lebih condong ke ini sih nanti, De. Kemana itu ya? Nah. Nah. Tadi program 2 gimana? Oh, bentar dulu ya. Itu nanti ada yang kita masuk ke bagian itu, kok. Nah, kalau untuk yang program ketiga ini, kan, De? Tadi kan disebutkan bahwa ini merupakan modifikasi dari program kedua. Nah, kalau misalnya kita coba pikirkan kenapa bisa ini yang ditampilkan pada CMD-nya, kan, common form-nya. Ini bisa kita lihat misalnya kayak gini logikanya, ya. Sama juga kayak tadi. Hanya aja dia di sini, kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah, berapa re, apa, nilai re yang kita masukkan, kayak gitu. Nah, jadi ketika misalnya, awalnya kan diset bahwa nilai itu 0. Saat I-nya 0, berarti masih memenuhi keadaan, kan, karena I-nya lebih kecil dari 10. Ini itu yang pertama, ya. Kalau misalnya kita berdaya ini. Misalnya I sama dengan 0. Saat dia 0, kita diminta untuk memasukkan sebuah nilai. Karena ini kan masih memenuhi. Misalnya kita masukkan tadi si 4. Kemudian dia akan di-print kayak gitu. Dia dipanggil scanf%d. Dia akan merujuk ke A ini. Tadi kan A 0, kan, De? Awalnya kan I-nya sama dengan 0. Dia akan menempatkan ini ke dalam, menempatkan nilai yang kita panggil itu ke dalam array-nya. Jadi kayak gini sih, lebih sederhananya bahasanya. Nah, misalnya ini kan ada 10 lainnya, ada 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja ini sampai 10, ya. Jadi kalau array-nya kan index-nya itu dimulai dari 0, kan, De? Pasti kalian udah paham, kan? Misalnya ini index ke 0. A 0. Oke. Jadi tadi kan dibilang bahwa ketika kondisinya masih memenuhi lebih kecil dari 10, dia akan melakukan pemanggilan nilai. Nah, di sini kalau kita uji, ya. Saat I-nya 0, 0 lebih kecil dari 10, maka dia di sini akan di-save pertama. A ini itu sama dengan A 0, kan, De? Tentu di sini akan, ini kan A 0, ini kan jadinya. Kenapa A 0? Karena persen D ini merepresentasikan nilai dari si I. Si I-nya tadi berapa? Kan 0, kan? Makanya dia di sini A 0. Nah, kemudian saat kita user meng-input nilai 4 ke dalam, itu ibaratnya dia nilainya disimpan di sini, lah. Nah, kemudian kita masuk ke A 1. Tadi kan udah A 0, tuh kan? Selanjutnya. Ini kan increment, kan, De? Jadi itu bakal melakukan looping, kayak gitu. Nah, sekarang I-nya udah 1. Kemudian dibandingkan 1 lebih kecil dari 10, oke? Terus di sini sekarang udah A 1. Kenapa A 1, Bang? Karena dia tadi kan udah merepresentasikan dari nilai ini, si I. Si I tadi berapa? Udah naik, kan. Sekarang I-nya udah dari 1. Kemudian dimasukkan user, lah. Nilainya sama dengan 5. Maka di sini 5. Kayak gitulah nanti dia sampai ke bawah, sampai A 10. Nah, sekarang ini kan udah beres, lah, De, sekarang. Nah, untuk yang ini, ini bisa tertampil itu berdasarkan ini. Jadi kan tadi uji lagi lah dia, kan, untuk menampilkan ini. Saat I-nya kita mulai dari 0. Kemudian I lebih kecil dari 10. Dipanggil lah dia, persen D. A ini merepresentasikan nilai yang ini. Tadi kan kita masukkan A-nya itu 0. Oh, sebentar-bentar, De, sebentar, ya. Ini masih nampak nggak screen abangnya, De, ya? Nggak sih nampak. Jelas, Bang. Ini tadi abang nggak ada silap, ya? Tadi ini kurang abang scroll ke atas ininya. Jadi harusnya tadi untuk A-nya itu nilainya itu 3, ya, De, bukan 4, ya? Iya. Sorry, Bang. Sorry. Ini berarti 3 di sini, 4. 4. Ini 5. Dan seterusnya, Bang. Dan seterusnya. Nah, tadi kan di sini kita kan udah sampai sini, ya? Tadi kan diuji ini, kan? Saat I-nya 0, kemudian dibandingkan apakah 0 lebih kecil dari 10, benar, kayak gitu. Kemudian dia ditampilkan persen D. Dia merepresentasikan nilai dari A-I. Tadi I-nya 0. Maka dia akan merujuk ke sini. Berapakah A-A 0, 3? Makanya dia dibawahlah dia ke sini. Kayak gitulah jalan ceritanya, De. Kemudian saat dia increment, kan? Ini kan ada increment. Berarti dia plus 1. Sekarang I-nya udah 1. 1 apakah lebih kecil dari 10? Betul, Bang. Kemudian di-printlah dia. Dipanggillah dia nilainya tadi yang udah kita simpan. Berapakah nilai yang ada pada I-1? Jawabannya 4. Ya kan? Dibawahlah dia ke sini 4. Nah, kayak gitulah kira-kira jalan ceritanya. Kenapa dia bisa ditampilkan itu. Paham nggak kira-kira jalan ceritanya, De? Paham, Bang. Paham, Bang. Paham, Bang. Albert? Paham, Bang. Oh. Kira mau bertanya. Ada nggak yang pengen bertanya dari teman-teman sekalian? Tunggu ya. Siapa yang pengen gue tanya ya? Kris Nastanggang. Paham nggak, De? Sedikit paham, Bang. Sedikit paham ya. Oke, oke. Nanti coba pelajarin pelan-pelan lagi ya. Ini teman-teman yang lain kenapa nggak pada on-camp ya? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, itu untuk program modifikasinya kan, De? Sekarang program satu, program dua, modifikasi. Sekarang kita masuk program tiga. Nah, di sini program tiga ini kita bakal kita bakal mengetahui berapa panjang dari array yang udah kita masukkan kayak gitu. Nah, untuk panjang array itu sendiri itu kita bisa lihat di sini ada rumusnya array length sama dengan size of array dibagi size of tipe data array-nya. Nah, itu di-keep aja dulu ya. Untuk ilustrasinya kita bisa masuk di zoom berikutnya, De ya. Ini kita abang end meeting nanti langsung join lagi ya. Karena waktu ini udah mau habis. Oke. Iya bang, iya bang. Baik, bang. Baik, bang. Terima kasih. Belum terima kasih, belum terima kasih. Belum selesai kuliah kita. Iya. Makasih dulu lah bang. Biar makin semangat abang ngajarin. Oke. Ini abang end meeting yang langsung join ya. Aman, bang. Biar makin semangat abang. Recording... selamat menikmati 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 ini selamat menikmati ini adalah selamat menikmati 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 Ketika tadi kita sudah input sebuah nilai 3 dari si user kan, di sini dia akan menampilkan angka 10, 11, dan 12. Nah, berdasarkan yang ini ada nggak yang mau kasih jawaban kenapa dia bisa menampilkan kayak gitu? Itu bang, AI-nya sama-sama dengan I tambah 10 bang. Terus, di for yang atas, terus disimpan, dia dipanggil, dia dibawain lagi. Si I-nya sama dengan 0. Terus, I kecil dari SZ. Apa itu SZ? Pokoknya kalau menangkap, aku bang dari sini lah bang. Dia bang, nilai yang makanya dipanggil si 10 dulu bang. Oke, ini bang, lengkapin jawaban Joseph Ria. Atau ada yang mau melengkapin jawaban Joseph Ria? Ada yang mau mencoba, di? Saya mau mencoba, bang. Saya mau mencoba. Ya, Julianti. Ya, Julianti. Jadi, dari for itu kan I sama dengan 0. I, I-nya itu mulai dari 0. 0 lebih kecil dari tadi yang kita masukkan, 3. Terus, kembali lagi ke... A0 sama dengan 0 ditambah 10. Terus, masuk ke bawah, I sama dengan 0. Kembali lagi, baru di-print lah tadi 3. Kembali lagi penjelasannya kepada yang pertama. Baru yang terus di-looping lah dia. I, I-nya bertambah, I-nya bertambah, I sama dengan 1. I, 1 lebih kecil dari 3. Baru, 10 ditambah 1, sama dengan 11. Terus di-print lah nanti 11. Terus lanjut lagi, I sama dengan 3. I sama dengan 2. I, 2 lebih kecil dari 3. 2 ditambah 10, sama dengan 12. Di-print lah 12. Terus, I sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 3, salah. Jadi, langsung ter-print lah semuanya, Pak. Nah, ini menurut abang ya, Julianti itu udah cukup paham. Namun, dia ada keliru di bagian ini ada ya, Julianti ya. Jadi, tadi kan menurut Julianti, setelah misalnya ini di-eksekusi lah suatu bilangan. Saat I sama dengan 0, kemudian dilakukanlah perbandingan kan 0 lebih kecil dari 3. Kenapa 3, Bang? SZ ini 3, karena tadi kita di sini input dia itu sebanyak 3, kayak gitu. Itu ya, Jusipril ya. Tadi kan Jusipril, kulang ngerti ya situ. Baik, Bang. Minta maaf, Bang. Aku langsung nyoret tadi, Bang. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, untuk Julianti tadi, tadi kan dibilang adik ini kan, saat suatu nilai tadi udah di-eksekusi lah, Bang bilangnya di-eksekusi, dia akan langsung di-print kan. Kayak gitu tadi ya, Julianti ya. Oh, iya, salah, Bang. Terangnya di itu dulu, baru di-print. Jadi, ini kan dia dulu datanya. Iya, betul. Jadi, dia di-set dulu data-datanya. Di sini kan udah Abang kasih keterangan ini. Set the elements of array to I plus 10. Nah, jadi tadi udah di-save lah dia, misalnya ini saat A, A, I. Tadi I lebih A. Ini A0. Berarti A0 pertama kan, D. A0 berarti nilainya berapa? 10. Kemudian, saat kita udah sampai sini, dia nggak langsung turun ke bawah ini, D. Jadi, dia naik lagi. Increment ini yang menyebabkan dia mengalami pertambahan nilai sebanyak 1. Nilai I-nya. Jadi, sekarang I-nya sama dengan 1. Ini kan jadi I sama dengan 1. Kemudian, 1 lebih kecil dari SZ. SZ tadi, 3. Ya kan? Nah, maka dia di sini sekarang dibuatlah dia, di-setlah dia misalnya A, I. Tadi I-nya 1. Berarti 1 tambah 10, 11. Berarti untuk A2 sama dengan 12. Nah, ini udah di-setlah nilainya ini. Nah, supaya dia ditampilkan ke sini, inilah yang mempengaruhi D. Jadi, dia di-printlah dia dari sini. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini yang menyebabkan kenapa dia bisa dipanggil. Jadi, A ini, saat dia misalnya A0, ini kan I-nya 0. Kemudian A0 di sini, berarti kan? Di sini akan di-printlah dia persen D, yang nilainya itu ada di alamat si A0. Indeks ke 0 gitu, Kak. Makanya dia di sini di-print ada si 10, kemudian saat A-nya 1, A1, kemudian di-print nilainya 11, saat A2 nilainya 12. Kayak gitu ya, Julianti? Iya, Bang. Paham, Bang. Oke, sip, D. Teman-teman yang lain gimana? Paham nggak? Sudah paham, Bang. Sudah paham, ya? Nah, nanti berdasarkan ini yang udah Bang kasih pengantar, dinamis, nanti kalian coba cari tahu apa sih sebenarnya perbedaan dinamis dan statis dari segi inisialisasi dan dari segi yang lainnya kayak gitu, untuk menambah wawasan kalian. Ini Bang cuma kasih pengantar aja ya. Tapi ini perlu diperhatikan kenapa ada ini. Nah, ini Bang udah kasih clue. Oke. Iya, Mary. Kalau misalnya kan yang di sini kan kita scan F-nya bebas. Jadi kalau misalnya kita buat datanya itu bebas berapa jumlahnya? Bebas. Bebas, D. Jadi, eh, sorry. Jadi ini kalau misalnya kita eksekusi ulang yang... Bukan bisa lagi di eksekusi. Oke. Nah, tadi pertanyaan Mary terkait bebas atau enggaknya berapa jumlah data yang ingin kita apakan, ya? Kita panggil, ya. Itu tadi pertanyaan Mary, ya? Iya, So. Nah, kalau misalnya kita mau di sini nampilkan ada 90. Tentu dia di sini akan menampilkan sebanyak 90 data. Dia tetap aja di adek looping. Kayak gitu. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Oke, D. Sama-sama. Kayak gitu ya, D. Jadi, si scan F ini kan bebas ya kita sebagai user. User berapa nilai yang mau kita masukkan. Yang pasti nanti yang kita masukkan itu, dia akan disimpan di sini. Di variable SZ, kayak gitu. Variable SZ ini nanti yang bakal menampung nilai yang udah kita masukkan. Kayak tadi misalnya 3. Dia bakal ditampung di situ. Kemudian nanti dibandingkanlah dia I-nya dengan angka yang udah kita masukkan tadi. Tapi secara keseluruhan udah dapat ini ya. Udah paham kan, D. Bagaimana logika-logika ini cara jalan programnya, ya? Sudah, Bang. Oke, aku mau coba tanya. Siapa yang off-game-nya? Esther Simamora gimana, D? Paham nggak? Paham, Bang. Paham, ya? Sip. Kemudian Albert Aritoneng gimana, D? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bang. Paham, ya, Bertibet, ya? Paham, sedikit, Bang. Oke, nanti bisa cari tahu ya biar lebih banyak, ya, deh, ya. Pemahaman, ya. Nah, ini kita udah masuk ke bagian dinamis. Nanti kalian coba cari tahu ya apa perbedaan dinamis dan statis, kayak gitu. Nah, ini ada tugas nih untuk teman-teman sekalian. Kita di sini, tadi kayak yang udah Abang kasih pengantakan terkait pengalian vektor. Jadi, kita di sini ingin membuat suatu kode program di mana kita itu misalnya diberikan dua-dua vektor. Vektor I dan vektor J. Di sini, Abang lupa buat J, ya. Nah, tentu untuk vektor itu pasti masing-masing itu memiliki nilainya, kayak gitu. Ketika misalnya di sini, misalnya I-nya ada 4, 5, dan 6. Kemudian untuk vektor J, dia itu ada nilainya 1, 2, dan 3. Nanti coba kalian buat kode program dengan menggunakan rumus ini. Kita akan mengetahui beberapa vektor I dikali J. Nanti angkanya ini bebas aja ya kalian buat berapa, deh. Jadi, kalau misalnya dari sini lah, misalnya vektor I diketahui nilainya itu ada 4, 5, dan 6. Kemudian untuk J itu ada 1, 2, dan 3. Kalau misalnya angka yang tadi ini kita bawa ke dalam ini, berarti I1 dikali J1, I2 dikali J2, I3 dikali J3, kan. Misalnya ini I1, ini I2, ini I3, ini I1, ini I2, ini I3. Tadi dikatakan I1 dikali J1 berarti 4 dikali 1, kan. Berarti di sini 4, kemudian ditambah I2 dikali J2, 5 dikali 2, 10. Kemudian ditambah I3 dikali J3, 6 dikali 3, 18. Maka totalnya ada 22. Nah, berdasarkan pemahaman pengantar yang udah bangkasih tadi, coba kalian buat suatu program yang ketika misalnya dikasih di bawah vektor, kalian butuhkan nilainya sendiri, dia bakal mampu mencari tahu berapa nilai dari perkalian vektor tersebut. Paham soalnya, Dik? Bang. Ya, Bang. Bang, damai rumahnya bukannya 32, Bang. Kenapa 22? Oh ya, sorry, sorry. Sorry, sorry. Kirain 8. Terbetul, damai. Makasih ya, Dik ya. Sama-sama, Bang. Nah, itulah soalnya yang ini, Adik ya. Program yang kelima ini. Membuat suatu program vektor. Oke, ini tuh. Itu untuk yang pertama ya. Nah, kita sekarang masuk ke multidimensional array. Ada yang mau kasih pendapat kira-kira kayak mana gambaran multidimensional array ini, Adik? Atau kita break bentar? Kalau break, kita lanjut lagi, Bang. Lanjut. Iya, Bang. Iya, lanjut aja, Bang. Bentar aku ya, ke toilet ya. Break bentar, Dik ya. Oh, apa-apa. Aku pikir kalian mau break, Bang. Kalian buat kopi, bentar. Buat kopi, buat kopi. Oke, Bang. Masih di-record, Bang. Nanti ketahuan. Recording stopped. Nah, udah ya. Nah, udah, Bang. Bentar ya, Abang, bentar ya. Oke, Bang. Iya, Bang. Uy, ada cerita nih, Bang. Jadikan aku tadi hampir keceprosan, weh. Main core-core aja. Gimana itu? Makan. Makan. Oh, iya, luar makan. Gimana itu? Terima kasih. Ya adik-adik, kita lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Oke yuk aktifkan kameranya lagi, yuk. Terus selesai kita. Kayaknya bang lanjut share screen ya. Baik bang. Nah oke, jadi tadi kita itu bicara tentang ini adik ya, array satu dimensi kayak gitu. Nah sekarang kita masuk tentang multidimensional array. Dari yang kalian dapat di kelas teori, kira-kira menurut kalian itu gimana itu multidimensional array? Yang udah bang kasih juga sih tadi pengantarnya sebelum praktikum. Ya, kalau misalnya dari kemarin yang dari video bapak itu kalau multidimensional array itu merupakan satu array yang memiliki lebih dari subscribe, tapi dia tidak ada batasan jumlah dimensinya. terima kasih. Dan mempunyai barisan kolom. Ya ini yang dibilangin Mir ya. Ditunjukkan oleh subscribe atau index. Nah jadi kalau yang udah bang kasih tadi ke tadi-adik sekalian pengantar kita sebelum praktikum. Jadi kalau multidimensional array itu, dia lebih kepada ini, apa namanya contoh penggunaan matrix. Implementasinya contoh kayak matrix. Nah kalau misalnya, gimana ya biar lebih paham ya. Atau ini Excel-Excel. Sebentar ya deh ya. Biar kalian lebih paham nih gimana maksud ini. Nah misalnya ini ada sebuah Excel kan kayak gitu. Di sini disebut index ya. Index untuk baris, di sini index untuk kolom. Kemudian indeksnya ini 1, 2, 3, ini baris 1, 2, 3. Kemudian tuh. Eh, indeks itu selalu dimulai dari 0 ya deh ya. Nanti biar tau kalian itu index benar 0. Kemudian tuh ini 0, 1, 2, 2, 3, 4. Nah tadi yang udah bang kasih pengantar sama kalian itu, gimana kira-kira cara membaca ini, matrix ini? Ada yang tau nggak? Dari baris ke kolom, Bang. Oke, masih nggak berarti ya. Nah jadi, ini kan, ini asumsi kan ini sebuah matrix kayak gitu. Kalian bisa bayangkan. Nah, biar nanti kita lebih dapat gambarannya. Bentar ya, Dek. Berarti ini matrix, matrix berapa? Matrix 3 dikali 5 kan, Dek? Barisnya 3, kemudian ada kolomnya itu 5. Nah, ada nggak tau ini ketika misalnya ini, artinya array dimensional ini kita bisa mengakses suatu nilai dari sekumpulan data-data ini kayak gitu. Mengakses suatu nilai dari sekumpulan data-data ini. Misalnya kita di sini mau mengakses nilai 6. Kira-kira gimana lah cara pemanggilannya? Print F. Print F. Persen D. Terus? Print F, persen D, data. Koma data? Iya, Bang. Abang tulis data gini? Iya, Bang. Terus? Jata, terus 1, baru 6, Bang. 1, 6. Gini, Dek. Oke. Ini dari siapa tadi? Pendapat siapa? Winda, Bang. Winda, ya? Ini dari si Winda. Dari yang lain ada mau kasih pendapat nggak? Bagaimana cara mengakses nilai 6? Oke. Ini dari Winda. Dari yang lain ada nggak? Coba Maruli. Kira-kira menurutmu, Maruli, ini angka 6 ini, Dek, terletak di indeks keberapa dia? Ting jauh dari baris dan kolom. Satu dan tiga, Bang. Bang. Ya? Bisa diubah, Bang. Itu jadi 2 sama 4, Bang. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke. Pendapat yang lain ada nggak, Dek? Ini dari Maruli, ya? Maruli. Oke. Pendapat yang lain untuk mengakses nilai 6 ini kira-kira dia itu di mana, Dek? Di indeks keberapa dia? Coba nilis, ya, Gian. Coba nilis, ya, Gian. Bang, tukar lagi, Bang. Jadi 1, 3, Bang. Tukar lagi terus. Jangan dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar nanti kita, teman-teman yang lain, biar tahu kenapa kau ganti-ganti, Dek. Nggak apa-apa dulu, ya. Biar tahu nanti teman-teman yang lain di mana salahnya, kayak gitu. Gimana, Lilis? Aku juga, Bang, gantilah, Bang. Bang, aku juga gantilah, Bang. Jadi, print F, persen D, baru, misalnya, kita buatlah, indeksnya itu, Bang. Misalnya, kita buat, integer-nya, integer A lah, kita buat, Bang. A baru 1x3, Bang. Ya, asumsikanlah, misalnya, ini A. Asumsikan, ini A, kayak gitu. Bang, yang paling penting ini, cara pembacaan indeks ini, kalian paham nggak gitu? Tadi kan si Windal bilangnya, ini kan pertama tadi, lupa Bang, berapa, kemudian dikantinya 24. Baru terus tadi kau kan, Maruli, ini kau bilang kan 1 dan 3, kan, Dek? Siap, ya, Bang. Nah, ini asumsikan aja, misalnya, ini A itu sama dengan data, kayak gitu. Untuk si Lilis tadi gimana, Dek? Wah, kemana orang ini, ya? Halo, Lilis. Halo, Lilis. Halo, Lilis. Menurutmu, Dek, ini, angka 6 ini dia indeksnya di mana, kira-kira? Coba tinjau berdasarkan baris dan kolom, kira-kira letaknya di mana? Oh, berarti kau nggak kelihatan ya, share screen dari abangnya, Dek, ya? Iya, Bang. Oh, yaudah, nanti bisa ini aja ya. Iya, Bang. Coba, coba lihat video abang nanti. Pendapat terakhir, coba dari si Renova Gultom, yang off-camp nih. Ini merahkan yang off-campnya. Gimana, Renova? Isin, Bang. Iya, Dek. Menurut saya, 1 dan 3, Bang. 1 dan 3. Pendapat yang lain ada nggak selain 1 dan 3? Izin, Bang. Ya, Talia. Menurut saya, persen D terus 3 sama 1, Bang. Persen D? Seperti gini ya, persen D. Print F, persen D, baru 3 sama 1. Tiga. Nggak ada datanya, Dek, gitu? Eh, data dulu, Bang. Sebelum ke-31, ya. Di sini data, ya? Iya, Bang. Tiga dan satu. Oke. Sekarang aku mau minta Winda. Kenapa tadi Wind ini disebut 2 dan 4, Dek? 2 dan 4. Mak, Bang. Tadi nggak merhatikan, Bang. Saya nggak ikutin si nol, ya, Bang. Berarti ini yang benar ini berapa, nih? Yang benarnya 1 dan 3, Bang. 1 dan 3, ya. Oke. Kenapa 1 dan 3? Kenapa, Wind? Karena kan, Bang, di indeksnya ini kan, Bang, ada ditulis ini, Bang. Dari tadi kan di awalnya, Bang bilang, dia untuk melihat matrix dari sini, dia baris sama kolombang. Nah, berarti kita lihat dulu barisnya berapa. Berarti dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, posisi 6-nya itu ada di 3, Bang. Ada di baris ke-3. Baris ke-3? Baris. Di baris atau kolombang? Terus kasih, Bang. Jadi, ini baris, ya, kawan-kawan, ya, semuanya. Iya, Bang. Ini baris. Ini kolombang. Kolombang. Iya. Jadi, Wind, gimana menjelaskannya, Wind? Jadi, gini, Bang, tadi kan, untuk menentukan itu kan, dia baris kali kolom. Baris sama kolom, kan, Bang. Nah, baris dia kan ke arah sampingnya, kan, Bang. Berarti, dilihat dari indeksnya, Bang. Di indeks ini kan ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, tadi, Bang, nanya indeks posisi dari... Tiga nggak ada, deh, untuk baris. Nggak ada tiga. Cuma 0, 1, 2. Oh, iya. Nah, di indeks kolom ini kan, Bang. Ada 0, 1, 2, 3, 4, kan, Bang. Nah, si posisi si 6 ini ada di kolom ke-3. Ini ya, berarti, ya? Iya, Bang. Ada di kolom ke-3. Terus, untuk indeks barisnya, kan ada 0, 1, 2, kan, Bang. Nah, jadi, kalau misalnya kita lihat dari indeksnya ini, berarti si 6 ini ada di baris ke-1, Bang. Oke, betul, ya. Jadi, kayak gitu aja langsung rangkumannya untuk... Siapa tadi yang menjawab tiga dan satu ini, Dek? Siapa tadi, Bang, ya? Talia, Bang. Ah, Talia. Jadi, Talia, kalau untuk pembacaan ini kan di indeks ini, kita mulai dari baris dan kolom, ya, Dek? Bukan kolom dan baris. Oke, baik, Bang. Oke. Semuanya paham, ya, Dek? Jadi, ini pengantar untuk multidimensional array. Ada nggak kira-kira yang belum mengerti cara melihat baris dan kolom? Nanti panjang lebar kita bicara kurang paham juga, nih. Sayang kali, kan, rasanya. Oke, Bang, rasanya ini semua udah paham, ya, Dek, ya? Nah, kita lanjut, ya. Nah, jadi untuk multidimensional array ini... Nah, inilah tadi yang Bang bilang itu. Nah, ini, nih. Nah, sekarang kita itu mau mengakses untuk bagian multidimensional array yang statis, ya, Dek. Nanti ini juga kalian tarik tahu apa bedanya statis dan dinamis pada multidimensional array. Nah, kalau misalnya kita lihat ini dari kode programnya, kan. Di sini kita itu mau membuat sebuah matrix 3x3. Artinya ada, barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3, kayak gitu, gini. Ada K, ini baris. Asumsi kan ini huruf B, ya. Nah, terus di sini kita diminta, kita mau nge-print sebuah data yang terletak pada indeks ke persen D. Persen D ini merepresentasikan matrix 1 dikali 2, kayak gitu. Tadi kan Abang bilang matrix 1x2 ini artinya di matrix yang barisnya pertama dan di kolomnya yang ke-2, kayak gitu. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan tabel ini yang tadi seperti Abang buat di Excel. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa untuk matrix 1 dan 2 itu, ini kan untuk baris. Bentar, Udek. Nah, ini untuk baris dan ini untuk kolom, kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dia di sini itu bernilai 1. Nah, kalau misalnya kita baca nih ya, ketika matrix 1, 2 dipanggil, maka program akan mengembalikan elemen yang berada pada indeks ke-1, 2, yaitu 1. Kenapa 1? Karena memang dia nilai yang terletak di indeks matrix 1 dan 2. Sekarang aku mau menanya si Ruth Pratiwi. Menurutmu, Dek, matrix 2-1 itu berapa nilainya, Dek? Matrix 2-1. Halo, Ruth. Halo, Ruth. Halo, Ruth. Wah, gimana nih ya? Dame. Ya, Dame. Berapa, Dek? Bisa menjawab, Bang. Matrix 2-1 itu 4, Bang. Oke, 4. Minggu depan kita ini, Dek, ya. Sebelum masuk kelas, kita ngadakan pre-test dulu ya. Ini banyak yang matikan kamera ini. Oke, Bang. Oke. Nah, jadi ini untuk yang ini, ya, Dek. 2 menit lagi, Bang. Oke, ini abang selesaikan aja dalam 2 menit ini gitu. Nah, itu untuk yang ini. Nanti kalian silahkan pindahkan kode programnya ini, pelajari. Kemudian untuk yang ini, ini sama aja sih. Nanti kalian silahkan baca. Silahkan baca dari atas ke bawah. Amati setiap ini kata-kata kayak gini, yang ada bang block kayak gini, yang udah bang bold, ya. Itu ada keterangan-keterangan. Nanti kalian cuma mau menampilkan ini aja deh. Hasil dari ini apa. Kemudian kalian analisis apa nilainya kayak gitu. Apa keluarannya. Sama juga untuk array dinamis. Multidimensional array dinamis. Nanti kalian silahkan analisis apa keluaran dari kode program ini kayak gitu. Oke. Kemudian ini untuk soal yang terakhir. Kalian diminta untuk membuat sebuah program array statis, multidimensi, dan terapkan operasi penjumlahan. Tadi kalau yang pertama itu, bicara tentang perkalian kan, yang di atas tadi tuh, yang perkalian, apa namanya, perkalian vektor. Tadi kan perkalian vektor. Nah sekarang kalian itu dengan memanfaatkan tadi pengantar yang udah bang kasih, coba kalian buat ini. Array multidimensional, dan terapkan operasi penjumlahan. Kemudian pada dinamis. Oke, gitu aja deh. Nanti angkanya bebas ya kalian buat ya. Baik bang. Udah bisa bilang terima kasih bang. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Siapa? Mengenai pertanyaan dari Joseph Ril tadi bang. Itu sebenarnya itu kan menggunakan apa bang? kemarin ada clue-nya itu katanya menggunakan array dinamis bang. Bisa nggak bang? Bang kasih tau bang kode programnya seperti apa bang. Array dinamis? Iya bang. Kaitan-tabang kodak Ben-tabang kode programnya화 Ahgam-ttang kode prek Tad nggak Hmm Did